Intro Setelah sebelumnya kita mempelajari mengenai matriks ya Definisi dan beberapa sifatnya Dan juga kita telah mempelajari beberapa pengertian mengenai determinan dan juga sifatnya Pada video kali ini kita akan melanjutkan ke dalam konsep matriks selanjutnya yaitu mengenai inverse ya Jadi tujuannya adalah setelah melihat pembelajaran ini Mahasiswa dapat mengerjakan soal atau memahami suatu kasus mencari sebuah inverse dari matriks Menggunakan eliminasi gaus Jordan atau EGJ Kita masuk ke materi inverse terlebih dahulu ya Ini adalah inverse dari matriks Bagaimana motivasinya Jadi motivasi dari inverse matriks itu misalkan Saya punya sembarang ya Sembarang matriks Itu ada A ya Kemudian B Ini saya namakan sebagai matriks persegi ya Persegi dengan ukuran Ukuran yang sama Berarti misalkan saya punya dua buah matrik Dan matrik itu adalah persegi dan ukurannya sama Misalkan disini N kali N ya N kali N Sesuai dengan sifatnya Kita sudah belajar bahwa Matriks A dikali matrik B Kemudian matriks B dikali matriks A Yang kita tahu hasilnya beda ya Tapi kalau misalkan kita kaji lebih dalam Ternyata Bukan beda secara mutlak ya Jadi beda secara mutlak itu Benar-benar beda Tapi ternyata Ini bisa sama Ya Saya katakan disini Dia bisa sama Artinya tidak mutlak berbeda Nah Seperti beberapa contoh kasus ya Misalkan saya punya suatu matriks A Kemudian matriks A nya itu adalah Dua Misalkan satu Kemudian tiga Satu ya Seperti ini Kemudian saya punya matrik B Saya buat ini dua kali dua dulu ya Misalkan ada min satu Kemudian disini tiga Kemudian satu Sebelah sini min dua ya Nah Ini ya Saya punya ini Seperti ini Kemudian saya cari Untuk A kali B Itu ternyata Setelah saya kalikan masing-masing Hasilnya adalah Begini Ya Demikian pula Ketika B Dikali dengan A Ya Hasilnya ternyata Sama Ya Kita tidak memandang Kita tidak memandang ininya ya Tapi Untuk kasus ini Untuk kasus satu ini Ternyata Antara A Kali B Itu akan sama dengan B Kali A Disini berarti dia muncul Suatu Lemah ya Ada Ada suatu sifat yang melemahkan Bahwa ternyata A kali B itu tidak Selalu berbeda Bisa sama Dan ternyata Ketika kita kaji lebih lanjut lagi Maka kita proleh Bahwa Samanya itu Adalah Sama-sama Menghasilkan Matrik yang namanya Identitas Nah Jadi kalau misalkan kita Kaji lebih dalam lagi Ternyata Samanya itu adalah Sama matrik identitas Jadi kan sekarang kita bisa membuat suatu Apa Konsep ya Konsepnya adalah Berarti Ada loh Sepasang matrik ya Kalau saya bilang disini Berarti kalau misalkan Saya akan menuliskan A kali B Sama dengan I Ya Berarti ini adalah Satu pasang matrik ya Satu pasang matrik Yang kalau saya kalikan Itu menghasilkan Suatu Identitas Dan identitas itu Kalau matrik Dinamakan suatu Netral ya Netral Betul? Nah oleh karena itu Maka kita menamakan Matrik A ini Kita sebut sebagai Matrik Yang In 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 Dan ternyata B itu Kita bisa tulis Sebagai Inverse Dari A Nah Jadi karena A itu adalah Sebagai matrik invertible Berarti matrik yang mempunyai inverse Maka inversenya apa? Inversenya adalah B itu sendiri Ya Jadi, kalau misalkan kita buat secara umum, maka B itu akan sama dengan A inverse. Ini adalah asal-muasal muncul konsep dari inverse matrik. Ingat, yang kita punya di awal adalah dua buah matrik. Ukurannya adalah persegi, bentuknya persegi dan ukurannya sama. Nah, kemudian kalau saya kalikan kok hasilnya identitas, maka kedua matrik ini bisa saya katakan invertible. Boleh jadi, saya menuliskannya seperti ini. Berarti saya boleh menuliskan sebagai B itu sebagai matrik invertible. Nah, berarti A-nya nanti sebagai inverse dari B ya. Nah, sehingga saya punya bahwa A itu sama dengan B inverse. Nah, ini adalah pembuka untuk materi inverse suatu matriks. Dan banyak sekali yang mengatakan bahwa inverse suatu matrik adalah kebalikan ya. Jadi, kebalikan dari suatu matrik. Tapi, kebalikan tanda kutip ya. Kebalikan bukan maksud kebalikan yang sebenarnya. Jadi, suatu kebalikan adalah apabila saya kalikan dengan asalnya, maka dia akan menghasilkan suatu unsur yang netral. Kita lanjutkan ke sifat-sifat dari inversenya coba. Jadi, sifat-sifat inverse yang pertama. Bahwa suatu matriks A ya, itu merupakan invertible Jika, hanya jika, apa yuk, determinan dari A itu tidak sama dengan 0. Atau boleh saya tuliskan sebagai gini, tidak sama dengan 0. Ya, itu sifat yang pertama dari matrik, dari inverse matrik. Jadi, matrik itu ada inversenya, kalau determinannya tidak sama dengan 0. Kemudian, sifat yang kedua. Jika A adalah invertible, maka, nah, banyak nih. Yang pertama, saya tulis di sini saja ya. A inverse itu juga merupakan invertible. Dan A inverse inverse itu sama dengan A. Gitu ya. Jadi, suatu inverse matrik, apabila diinverse-kan lagi, maka hasilnya adalah A. Artinya, kalau A-nya invertible, maka A inverse juga pasti invertible. Kemudian, apabila saya punya matriks A, kemudian saya pangkatkan N ya, untuk suatu N-nya itu adalah elemen dari bilangan bulat. Oke. Maka, diperoleh bahwa saya punya A pangkat N inverse, itu akan sama dengan A inverse pangkat N. Untuk suatu N, bilangan bilangan bulat juga. Lalu, Lalu, yang ketiga, kalau saya punya sebarang, ya, skalar, saya namakan skalar-nya itu adalah K, ya, maka K dikalikan A, kemudian saya beri inverse, itu akan sama dengan seper K kali A inverse. kemudian sifat yang ketiga, ya, yaitu sifat yang menggambarkan ketunggalan dari inverse-nya, ya. Jadi, kalau misalkan saya tuliskan, jika B dan C itu adalah inverse dari matriks A, ya, maka B itu akan sama dengan C. Nah, berarti ini adalah ketunggalan dari inverse-nya. Lalu, sifat yang keempat adalah jika A dan B itu adalah invertible dan order-nya atau ukurannya adalah sama, maka A dikali dengan B, ya, kemudian diinverse-kan akan sama dengan B inverse dikali dengan A inverse. Ya, itu adalah beberapa sifat yang muncul pada inverse matrik. Mungkin saya ulangi. Jadi, saya akan beri catatan yang pertama adalah untuk sifat pertama itu mengatakan bahwa sebuah matriks A itu dapat diinverse-kan, ya, yaitu invertible jika dan hanya jika determinan A-nya tidak sama dengan 0. Berarti jelas di sini. Ini juga berlaku sebaliknya, berarti, ya. Jadi, kalau suatu matriks determinannya tidak sama dengan 0, maka otomatis matriks itu bisa diinverse-kan. Kemudian sifat yang kedua adalah jika A invertible, oh, berarti saya sudah punya dulu bahwa A itu bisa diinverse-kan. Maka, yang pertama, A inverse itu juga invertible. Artinya, bahwa A inverse itu juga punya inverse lagi. Itu, ya. Makanya di sini muncullah sifat bahwa kalau saya punya A inverse diinverse lagi, maka jadinya adalah A itu sendiri. Dan sifat yang lainnya, bahwa ketika saya akan membuat matriks A pangkat N, jadi pangkat N ini berarti maksudnya A-nya dikalikan sebanyak N, ya. Jadi, kalau N-nya 2 berarti A kali A, N-nya 3, ya. Berarti A kali A kali A. Ya. Maka, kalau misalkan hasil dari pangkatnya ini diinverse-kan, itu akan sama dengan inversenya ya, dipangkatkan. Salah-nya 1. A-nya harus invertible. Pokoknya, kalau matriksnya itu bisa diinverse-kan, maka kalau mau dikalikan dulu kemudian diinverse-kan, di sini itu akan sama dengan diinverse-kan dulu kemudian dikalikan dengan dirinya sendiri, ya. Ini dirinya sendiri, loh, ya. Jadi, bukan dengan sembarang matrik. Jadi, kalau misalkan sini saya punya A pangkat 2, berarti ya sama saja dengan A kali A, ya. Jadi, kalau A pangkat 3, ya berarti A kali A kali A. Jadi, artinya adalah A dikali dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Nah, kemudian sifat lainnya, jika A itu invertible, dan sebarang skalar K, ya, skalarnya K ini, maka kan sebenarnya K dikalikan suatu matrik kan bisa, ya. Ya, jadi kalau saya punya skalar dikalikan matrik itu kan bisa. Kemudian, saya inverse-kan. Nah, ternyata hasilnya sama dengan seper K dikali dengan A inverse. Jadi, ini adalah sifat-sifat yang ada di inverse matrik. kemudian, sifat yang ketiga, sifat yang ketiga itu menunjukkan bahwa inverse itu adalah tunggal, ya. Berarti ini lebih ke ketunggalan dari inverse. Jadi, kalau saya punya matrik A, kok ada yang ngomong bahwa B sama C itu adalah inverse-nya. Oh, kalau gitu berarti B-nya akan sama dengan C. Jadi, tidak akan mungkin ada sebuah matrik inverse-nya kok 2 atau ada 3. Itu yang dimaksud dengan ketunggalan inverse. Dan sifat yang keempat, ini sifat yang sering kali kita mungkin dapatkan ya dulu pada saat SMA juga sempat ada sifat seperti ini. Nah, sekarang lebih ditekankan kalau saya punya A dan B invertible dan ordonya sama, kenapa yuk ordonya sama yuk? Ordonya sama. Ordo sama ini bukan maksudnya ordo A sama dengan ordo B ya. Itu di luar itu ya. Jadi, masing-masing matrik itu ordonya sama. Jadi, kalau saya punya A-nya 2x2, ya B-nya 2x2. Jadi, selain sama A dan B-nya, maka ordo baris dan kolomnya juga harus sama. maka A kali B diinversekan sama dengan B inverse dikali A inverse. Ada yang tahu nggak? Ini merupakan sifat apa? Yuk. Ada yang tahu? 3 detik ya. Oke, sekarang kita lanjutkan mengenai bagaimana cara menentukan inverse dari matrik atau bagaimana kita akan mencari suatu matrik yang invertible apabila kita punya sembarang matriks A. Jadi, sekarang kita menekankan ke bagaimana apanya berarti cara ya. Cara mendapatkan inverse matrik. nah, sebelum kita mendapatkan inverse dari matrik, sebenarnya kita ada beberapa teori dulu yang harus dipelajari untuk mendapatkannya ya. Setelah sebelumnya, mungkin sudah kita mengenal yang namanya determinan, kemudian ada yang namanya apa? cofaktor ya, cofaktor sudah beradapat ya. Kemudian ada trampos dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan mengenalkan dulu yang namanya adjoin. Adjoin dari suatu matriks. Oke, jadi sebelum nih, sebelum mau mengarah ke inverse matrik, saya harus tahu dulu adjoin itu apa. ya, saya punya sebarang, aduh, misalkan, saya pakai kata-kata misalkan saja, A adalah matrik persegi dengan ordonya adalah N kali N ya. Maka adjoin, saya tulis di sini aja, adjoin dari A saya tulis di sini, ditulis sebagai adjoin A ya, seperti ini, adalah adalah apa yuk? Ada yang bisa nebak gak? Jadi, saya ngomong adjoin dulu nih, adjoin dengan dasar-dasar determinan, kemudian ada cofaktor, dan lain sebagainya ya. adjoin adalah adjoin adalah, ayo, adalah transpos ya, dari matrik cofaktor A itu sendiri. Nah, jadi adjoin yang kalian kenal itu merupakan suatu transpos dari matrik cofaktor. Masih ingat gak? cofaktor itu seperti apa? Jadi, kalau misalkan saya punya di sini, saya beri umumnya dulu ya, jadi adjoin A itu akan sama dengan, saya tulis begini, saya tulis C11, berarti cofaktor baris pertama, kolom pertama, C12, sampai dengan C1N, lalu ada C21, ada C22, sampai dengan C2N, lalu di sini ada CN1, kemudian ada CN2, dan yang terakhir adalah CN1. Jadi, C ini maksudnya adalah cofaktornya, ya, satu-satu, berarti cofaktor baris pertama, kolom pertama, cofaktor baris pertama, kolom kedua, dan seterusnya. Nah, inilah yang nanti akan kita gunakan sebagai pemicu dari inverse. Dan, pada akhirnya, kita akan mempunyai suatu rumusan bahwa A inverse itu akan sama dengan 1 dibagi dengan determinan A dikali dengan adjoin dari A. Nah, ini adalah rumus yang kita kenal selama ini untuk mencari dari inverse. Dan, beberapa soal sudah saya siapkan, nanti tinggal dikerjakan saja sebagai latihan mungkin, atau suatu saat itu bisa menjadi soal ujian. Saya tidak akan berpanjang lebar untuk mencari inverse dengan cara adjoin ya, dengan menggabungkan kofaktor dan lain sebagainya. Yang saya garis bawahi adalah bagaimana menentukan inverse dengan cara lain, selain yang seperti ini. Karena tentunya, kalau kita mengenal mungkin matrixnya 2x2, kalau saya punya suatu matrix A2x2, mungkin untuk perkara determinan mudah, lalu adjoinnya juga mudah. Demikian pula, kalau saya masih sekitar A3x3, oke, determinannya masih mudah, kemudian adjoinnya juga masih relatif mudah, walaupun ada waktu yang agak lama. Kemudian bagaimana kalau misalkan saya punya permasalahan suatu matrix yang ukurannya 10x10, nah, maka untuk menghitung determinannya lagi sudah tidak simple, seperti yang kita ketahui cara-cara mencari dengan kramer, kemudian dengan kofaktor, dan lain sebagainya. Determinannya saja sudah membutuhkan waktu, apalagi saya mencari adjoinnya, dia akan menjadi banyak waktunya. Makanya di sini perlu ada suatu skema yang lain, jadi kita ada plan yang lain, supaya nanti untuk mencari inverse matrix yang ukurannya lebih besar atau besar, maka kita tidak menemukan kesulitan, yaitu caranya dengan menggunakan konsep apa? Eliminasi gaus jorda. Ya, masih ingat ya, akhirnya kita pakai juga nih, eliminasi gaus jorda. Masih ingat ya? Jadi, eliminasi gaus jorda itu eliminasi yang menggunakan konsep-konsep operasi baris elementer ya, jadi kita menggunakan ini, menggunakan O, O, B, E. O, B, E itu yang pertama adalah menukarkan baris, yang kedua adalah mengalihkan baris dengan skalar ya, lalu yang ketiga adalah menjumlahkan baris yang telah dikalikan skalar dengan baris lain. Bagaimana konsep OBE itu dapat memecahkan suatu permasalahan inverse? Di sini akan saya gambarkan bagaimana skemanya ya. Jadi, kalau misalkan saya punya suatu sembarang matrix A ya, matrix A ukurannya N x N gitu, kemudian bagaimana saya mencari inverse-nya ya, inverse-nya tentu kan juga N x N ya, maka yang saya lakukan adalah saya buat matrix augmented-nya, yaitu isinya A, kemudian saya lengkapi sebelah kanannya dengan identitas. Tugas kita adalah menggunakan konsep eliminasi Gauss-Jordan adalah membuat matrix augmented ini menjadi begini. Nah, jadi identitasnya yang tadinya berada di kanan sekarang berada di kiri. Maka, apabila identitasnya berada di kiri, maka yang di sebelah kanan ini akan menjadi suatu matrix baru ya. Ya, matrix yang mungkin berbeda dengan A. Dan dari sini, maka dikatakan B itu adalah inverse dari A. Oke ya? Atau B sama dengan A inverse. Faham? Oke, saya ulangi ya. Jadi, bagaimana menentukan suatu inverse matrix yang ukurannya besar? Yang tidak 2x2, 3x3, 4x4, 5x5. Kita bisa menentukan suatu matrix yang ukurannya mungkin jauh lebih besar dengan cara menggunakan konsep eliminasi Gauss- eliminasi Gauss-Jordan. Caranya adalah dengan membuat matrix augmented-nya yang kiri adalah matrix yang akan kita cari inverse-nya di sini dan yang kanan itu adalah matrix identitas. Lalu dengan menggunakan proses eliminasi Gauss-Jordan kita pindah identitasnya berada di sebelah kiri. Ingat ya? Konsepnya harus ada satu utama kemudian di bawah satu utama atau di atas satu utama itu harus 0 jadi identitas itu kan harus diagonal utamanya bernilai satu Nah mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung coba ke suatu soal ada ada suatu contoh soal saya punya suatu matrix A A itu matrix order-nya berapa ini? adalah 4 kali 4 kemudian pertanyaannya adalah berapakah inverse-nya? Nah ingat inverse-nya di sini ada pesannya yaitu menggunakan eliminasi Gauss-Jordan ya sekali lagi kalau kita menggunakan cara-cara yang lama mungkin ya dengan cara cari determinanya dulu kemudian kita mencari join-nya ke faktor itu akan membutuhkan waktu yang yang tidak sedikit ya makanya kita harus coba ada suatu metode EGJ atau eliminasi Gauss-Jordan kita coba yuk jawab ya saya tulis di sini paham ya jadi ini adalah matrik augmented-nya kemudian kita bekerja yuk sekarang kita bekerja untuk mendapatkan eliminasi Gauss-Jordan berarti setidaknya saya punya catatan nanti ini harus satu semuanya dan sisanya nanti adalah 0 oke kemudian saya lihat di sini karena ini dia sudah satu berarti kan satu utama di barisan pertama sudah ada ya tinggal saya berpikir bagaimana di bawah angka 1 ini menjadi angka angka 0 masih ingat kan ya ini sudah 0 ya kemudian ini 2 2 berarti gimana berarti baris ketiga dikurangi 2 kali baris pertama demikian pula yang yang keempat berarti baris keempat min 2 baris pertama jadi kita mendapatkan apa nanti oh kita mendapatkan suatu matrik baru ya yang dimana ini tetap ya 1 1 0 3 ada 0 ada 2 ada 1 ada min 2 lalu yang ini jadi 0 yang ini juga jadi 0 7 ya kemudian saya pakai yang ini dulu saja ini adalah 1 0 0 0 ini adalah 0 1 0 0 saya main ke baris ketiga dulu ya berarti ada 2 dikurangi 2 ya 2 kali 1 berarti 0 kemudian ini berapa min 1 dikurangi 0 berarti saya punya min 1 2 dikurangi 6 berapa 2 kurangi 6 min 4 lalu ada 0 dikurangi 2 berarti min 2 0 dikurangi 0 berarti 0 kemudian 1 dikurangi ya ini yang tetap ya kemudian ini juga ya berarti 1 dikurangi 2 saya dapatkan min 1 kemudian ada min 1 min 0 berarti min 1 juga ya lalu ada 1 kurangi 6 1 kurangi 6 itu adalah min 5 lalu ada 0 kurangi 2 yaitu min 2 disini ada 0 ini 0 lagi kemudian disini berapa ini 1 kurangi 0 1 ya wah gak cukup ya gak apa-apa nah berarti tugas dari 1 utama ini telah telah selesai maka otomatis kita harus pindah ke 1 utama di baris kedua yaitu ini kan ya jadi kalau saya lihat disini nanti saya peroleh bahwa untuk baris kedua ini supaya jadi angka 1 maka saya tuliskan setengah kali B 2 ya ya disini berarti baris keduanya kita sudah mendapatkan angka 1 ya sehingga nanti baris pertama ini dikurangi dengan baris kedua dan baris keempat ditambah dengan baris kedua nah sebenarnya ini tidak boleh ditulis seperti ini sebenarnya harusnya adalah B 1 plus min 1 kali B 2 ini pun seharusnya B 1 ditambah 1 kali B 2 ingat dalam operasi baris elementer tidak ada pengurangan ya jadi adanya adalah penambahan suatu baris dengan perkalian skalar baris lain nah ini perkalian skalarnya ini min 1 ini 1 nah nanti kita peroleh sebuah matrik baru yaitu nah kemudian kita harus membuat ini menjadi 1 utama jadi caranya adalah dengan min 1 dikali dengan B 3 ya jadi nanti diperoleh matriks nah disini saya percepat saja berarti disini adalah B 1 ditambah dengan setengah dari B 3 kemudian ada B 2 ditambah min setengah dari B 3 ini juga sama ya B 4 ditambah berapa berarti setengah dari B B 3 jadi diperoleh ini saya percepat saja matriks bisa ya lalu dari sini saya peroleh untuk 1 utama belakang ya berarti min seperempatnya B 4 ya lalu langkah akhirnya berarti B 1 ditambah min 6 dari B 4 kemudian ada B 2 ditambah 3 B 4 lalu ada B 3 ditambah min 4 B 4 sehingga nanti diperoleh hasil akhirnya adalah nah dari sini berarti kita sudah punya bentuk matriksnya adalah augmented yang disini I dan yang sebelah kanan adalah A inverse maka kita boleh justifikasi bahwa A inverse nya itu akan sama dengan setengah 1 per 4 min 5 per 4 ya disini 3 per 2 kemudian ada min 1 per 4 lalu ada 1 per 8 ada 7 per 8 ada min 3 per 4 ada 1 ada setengah ada min 3 per 2 ada 1 lalu ada 1 per 4 min 1 per 8 ada 1 per 8 dan min 1 4 nah ini adalah matrik inverse dari A pertanyaannya adalah sekarang bagaimana cara mengeceknya apakah yang kita kerjakan ini atau A inverse ini yang sudah panjang tadi itu benar atau tidak bagaimana cara mengeceknya ada yang tahu kalau ada yang tahu silahkan munculkan di kolom komentar pada diskusi ya oke berarti itu adalah video mengenai cara mencari matriks dengan menggunakan eliminasi Gauss Jordan terima kasih selamat menikmati